Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali kita di Pak Guru Channel Semoga hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat Bagi teman-teman yang baru nonton channel ini Mohon dukungan subscribe-nya Pada video kali ini Kita akan coba membahas tentang pembahasan soal tes masuk CPNS Yaitu tes intelijensi umum atau TIU Padahal materi yang kita bahas adalah tes gambar Baiklah, kita coba lihat bagian pertama Bagian pertama adalah perbedaan gambar Petunjuknya Tentukan satu gambar dari gambar berikut yang tidak mempunyai kesamaan dengan gambar lainnya Sekarang coba kita perhatikan soal nomor satu Pada gambar soal nomor satu Itu terlihat bahwa Kelima gambar Ini mempunyai kecenderungan Perbedaannya pada jumlah sisi Itu masing-masing gambar Kita lihat Pada nomor A Itu jumlah sisi 1, 2, 3, dan 4 Nomor B Itu jumlah sisi 1, 2, 3, dan 4 Nomor C Itu jumlah sisi 1, 2, 3, dan 4 Nomor D Itu jumlah sisi Satu, 2, 3, dan 4 Nomor E Itu jumlah sisi Satu, 2, 3, 4, 5, dan 6 Jadi di sini terlihat bahwa Gambar A B C Dan D Memiliki jumlah sisi yang sama Yaitu 4 Sedangkan nomor E Itu memiliki jumlah sisinya 6 Dengan demikian Jawaban untuk nomor satu adalah E Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor dua Soal nomor dua Itu memperlihatkan bahwa Dua buah bidang disusun membentuk Siku-siku Dimana satu bidang ditandain dengan segitiga Satu bidang lain Ditandain dengan lingkaran Dari gambar terlihat Ada kemungkinan kecenderungan Perbedaan gambar tersebut Dari arah rotasi Jadi sebagai patokan Ini rotasinya Kita ambil dari Pangkalnya di segitiga Dan arahnya ke Lingkaran Coba kita lihat Arah Rotasi Untuk nomor A Kemudian untuk nomor B Nomor C Nomor D Dan Nomor E Jadi disini terlihat bahwa A B D dan E Memiliki arah rotasi yang sama Yaitu searah dengan arah jarum jam Sedangkan nomor C itu sendiri Memiliki arah rotasi yang berbeda Yaitu berlawanan dengan arah jarum jam Dengan demikian Jawaban untuk nomor dua ini Adalah C Perhatikan soal nomor tiga Soal nomor tiga ini Masing-masing option Terdapat dua bangun datar Yang pertama Bangun datarnya besar Dan yang kedua Di dalamnya terdapat Bangun datar kecil Untuk mengudahkan kita Mengidentifikasi Perbedaan Gambar Kelima option Maka Untuk bidang datar yang lebih besar Kita kasih kode dengan A Dan untuk gambar yang kecil Kita kasih kode dengan B Ini dapat diperhatikan Dari Yang terlihat Di gambar sekarang Jadi disini Menunjukkan bahwa Ada kecenderungan Antara A dan B ini Memiliki kesamaan Namun demikian Ada salah satu Option Yang berbeda Yang pertama kita lihat Nomor A A tidak sama dengan Dengan B Dimana A itu sendiri Bidang datarnya Mempunyai Enam sisi Sedangkan B Delapan Sisi Untuk option B A Sama dengan B Dimana Dimana Masing-masing Bangun Datar tersebut Ada pun Masing-masing Bidang datar tersebut Memiliki Empat Sisi Kemudian nomor C A dan B A dan B A dan B adalah Sama Dua-duanya Berbentuk Lingkaran Begitu juga Dengan D A dan B Juga Sama Yaitu Sama-sama Memiliki Empat Sisi Sedangkan E itu sendiri Juga Sama Dengan Demikian Jawaban Yang benar Adalah A Berikutnya Kita Lihat Nomor Empat Perhatikan Gambar Pada Soal Nomor Empat Dari Gambar Terlihat Bahwa Pada Sebuah Bidang Datar Diletakkan Tiga Buah Arah Panah Dimana Yang Ditinggah-tengah Yang Arah Panah Yang Lebih Besar Dan Yang Kedua Lagi Lebih Kecil Yang Letaknya Berdampingan Dengan Tanda Panah Yang Besar Dari Kelima Option Ini Terlihat Bahwa Arah Daripada Tanda Panah Ini Berbeda Kemudian Jika kita perhatikan Perbedaan Yang Paling Kentara Selain Daripada Arah Ini Yaitu Pada Posisi Tanda Panah Dimana Pada Nomor E Ini Salah Satu Tanda Panah Yang Kecil Berada Pada Sisi Ujung Bidang Jadi Disini Dapat Kita Simpulkan Yang Memiliki Perbedaan Dengan Gambar Yang Lain Disini Adalah Nomor E Jadi Jawaban Untuk Soal Nomor Empat Adalah E Berikutnya Kita lanjutkan Dengan Soal Nomor Lima Soal Soal Nomor Lima Ini Mirip Dengan Soal Nomor Dua Ini Ada Kemungkinan Gambar Gambar Perubahan Gambar Disini Akibat Rotasi Jadi Dalam Mal Ini Untuk Memudahkan Kita Kita Coba Gambar Arah Rotasinya Ini Sebagai Patokan Adalah Nomor A Kita Lihat Pada Sisi Yang Ada Tanda Palang Itu Kita Ambil Patokan Sebagai Pangkal Sedangkan Yang Arah Tanda Panah Itu Sebagai Arah Putarannya Kita Perhatikan Nomor A Kemudian Kita Perhatikan Nomor B Dan C Bagaimana Arahnya Kemudian D Dan E Jadi Disini Terlihat Bahwa A B C C Dan E Ini Memiliki Arah Searah Dengan Arah Jarum Jam Sedangkan D Itu Sendiri Arahnya Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Dengan Demikian Jawaban Untuk Nomor Lima Ini Adalah D Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Soal Nomor Enam Perhatikan Gambar Pada Soal Nomor 6 Ini Di Dalam Gambar Itu Masing-masing Setiap Opsennya Itu Memiliki Dua Buah Segi Empat Kecil Yang Pertama Hitam Yang Kedua Kosong Dan Memiliki Dua Buah Lingkaran Yang Pertama Hitam Dan Yang Kedua Kosong Jadi Soal Ini Juga Mirip-mirip Dengan Soal Nomor Lima Ada Kecenderungan Perbedaan Disini Dari Arah Rotasi Sebagai Patokan Untuk Arah Rotasinya Kita Ambil Segi Empat Hitam Itu Sebagai Pangkal Dan Lingkaran Hitam Sebagai Arah Rotasi Jadi Patokan Kita Ambil Pada Opsen A Jadi Disini Kita Lihat Untuk Nomor B Dan Nomor C Nomor D Nomor E Jadi Dari Gambar Terlihat A B D Dan E Itu Memiliki Arah Yang Sama Yaitu Searah Putaran Jarum Jam Sedangkan C Itu Sendiri Itu Arah Berlawanan Dengan Arah Jarum Jam Ini Depart Kita Lihat Ini Ini Sebagai Pangkal Ini Tadi Dan Ini Sebagai Arah Ini Arah Gerakannya Dengan Demikian Jawaban Untuk Nomor 6 Adalah C Berikutnya Kita Lihat Soal Nomor 7 Ini Pada Soal Nomor 7 Ini Ada Dua Bidang Segi 4 Sebiat Option Yang Terlihat Yaitu B C D Dan E Sedangkan Untuk Nomor A Itu Sendiri Itu Ada 3 Bidang Ya Masing-masing Kita Kita Hitung Di Nomor A 1 2 3 Nomor B 1 2 Nomor C 1 2 Nomor D 1 2 Nomor E 1 2 Jadi Yang Ada 3 Di Disini Adalah Nomor A Yang Lain Semua 2 Buah Segi 4 Dengan Demikian Untuk Nomor 7 Jawabannya Adalah A Baiklah Sekarang Kita Coba Lihat Soal Nomor 8 Perhatikan Soal Nomor 8 Pada Soal Nomor 8 Itu Di Dalam Kota Itu Terdapat Dua Gambar Untuk Masing-masing Option Yang Pertama Untuk A Itu Terdapat Dua Buah Bidang Datar Yaitu Bidang Datar Yang Mempunyai Empat Sisi Kemudian Nomor B Di Dalam Kotak Tersebut Terdapat Dua Bidang Datar Itu Bidang Datarnya Berbentuk Silet Nomor C Juga Terdapat Dua Bidang Datar Yaitu Bidang Datar Yang Memiliki Delapan Sisi Sedangkan Nomor D Di Dalam Kotak Terdapat Dua Buah Bangun Ruang Dan Nomor E Terdapat Dua Buah Bidang Datar Yaitu Segitiga Jadi Disini Terlihat Bahwa A B C Dan E Itu Sama-sama Dalam Kotak Diisi Oleh Bidang Datar Sedangkan Nomor D Tersebut Diisi Bangun Ruang Jadi Yang Berbeda Disini Adalah D Jadi Dengan Demikian Jawaban Untuk Soal Nomor Delapan Adalah D Kita Kita Lanjutkan Dengan Soal Nomor Sembilan Perhatikan Gambar Pada Soal Nomor Sembilan Pada Pada Masing Gambar Ini Dapat Dilihat Pada Masing Gambar Memiliki Tiga Bidang Datar Dua Bidang Datar Sama Dan Satu Bidang Datar Berbeda Nah Sekarang Coba Kita Perhatikan Ini Bidang Datar Yang Sama Ini Terletak Tidak Berdekatan Kemudian Nomor B Bidang Datar Yang Sama Terletak Secara Berdekatan Nomor C Ini Juga Bidang Datar Yang Sama Terletak Berdekatan Nomor D Ini Juga Bintang Ini Terletak Berdekatan Dan Nomor E Juga Berdekatan Jadi Yang Berbeda Disini Adalah Pada Nomor A Dia Terletak Tertisah Dengan Demikian Nomor Sembilan Jawabannya Adalah A Sekarang Kita Lanjutkan Soal Nomor Sepuluh Perhatikan Gambar Pada Soal Nomor Sepuluh Pada Soal Nomor Sepuluh Ini Gambarnya Masing-masing Empat Buah Plat Disusun Berbentuk Persegi Panjang Sekarang Kita Fokus Pada Persegi Panjang Yang Ada Lingkaran Ini Ini Posisinya Ya Posisi Segipanjang Ini Berada Di Atas Dua Segipanjang Yang Lainnya Yaitu Di Pinggir Coba Diberadikan Ini Berada Di Atas Di Nomor A Kemudian Nomor B Coba Di Perhatikan Juga Ini Berada Di Atas Nomor C Ini Juga Berada Di Atas Nomor D Ini Yang Satu Berada Di Bawah Ini Dan Yang Kedua Ini Berada Di Atas Sedangkan Nomor E Itu Sendiri Ya Ini Berada Di Atas Dua Bidang Ini Jadi Tiga Yang Berbeda Di Ini Adalah Nomor D Dengan Demikian Jawaban Untuk Nomor Sepuluh Adalah D Nah Untuk Video Kali Ini Saya Rasa Cukup Di Sini Sedangkan Untuk Lanjutan Soal Berikutnya Kita Akan Lihat Pada Video Yang Lain Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima